Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apakah banyak teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah dan baik kalian yang terus mendukung channel ini terima kasih banyak dan semoga banyak rezeki dan sehat selalu Oke di video kali ini merupakan lanjutan dari video kita kemarin ya cara menginstal office 2016 ya jadi ini kelanjutannya ya di sini saya akan memberikan solusi apabila saat menginstal loadingnya terlalu lama ya dan tidak bisa selesai biasa tampilannya seperti ini ya sobat penampakannya ya seperti ini ya dia akan loading walaupun kita menunggu setengah jam satu jam dua jam tiga jam dan itu tidak akan berhenti ya mungkin berhari-hari tidak akan berhenti ya jika kita tidak mengatasinya jadi untuk cara mengatasinya mengatasinya kita simak video berikutnya cek Oke langkah pertama yang kita lakukan yaitu disini saya akan mencoba menginstal office nya dulu ya supaya bisa dilihat bagaimana kondisi dari saat penginstalannya driver iso nya kita klik kanan lalu kita klik mount klik open selanjutnya pada bagian step kita klik dua kali ya kemudian kita tunggu jika muncul seperti ini klik yes lalu akan langsung melakukan proses ya disini akan loading prosesnya untuk memasang office nya ya jadi ini kondisi ini biasa memakan waktu yang begitu lama ya sobat bisa berhari-hari jadi ini harus kita atasi ya jadi caranya itu cukup mudah ya sobat jadi nanti saya akan berikan tutorialnya cara mengatasi loading yang lama saat memasang office 2016 di komputer atau laptop kalian oke langsung saja kita atasi ya caranya kita klik kanan pada bagian taskbar lalu pilih taskmanager selanjutnya pada bagian taskbar yang muncul disini kita klik pada bagian dan instalasi nya yang loading itu tadi loading pada instalasi nya kita matikan ya kita enteks ini kita klik lalu klik di sudut kanan bawah enteks setelah loading Microsoft Office yang diinstal tadi tertutup kita tutup juga taskmanager nya selanjutnya kita akan menuju langkah selanjutnya ya sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya silahkan dan restart dulu laptop atau komputer kalian kita tunggu sementara melakukan restart ya jadi disini kita restart dulu untuk agar supaya komputer atau laptopnya bisa berjalan nantinya ya dengan baik saat menginstal Office 2016 Oke langkah selanjutnya di sudut kiri di pencarian bawah ya kita klik ketikan bagian regedit selanjutnya pada bagian register editor yang muncul kita klik bagian run administrator yang ini ya jadi kita jalankan sebagai administrator ya jalankan sebagai pribadi atau administrator selanjutnya kita tunggu jika muncul seperti ini klik yes lalu Oh ya maaf ya karena di bagian pencahayaan dari kamera yang saya gunakan kurang bagus ya jadi harap dimaklumi Oke di bagian ini eh langkah selanjutnya selanjutnya klik tanda penas ini ya di hakei Korean user pakai current user ya karena sel selanjutnya kita Scroll ke bawah lalu cari tulisan software ya cari tulisan software setelah ketemu klik di bagian tanda panah ini ya lalu selanjutnya kita Scroll lagi ke bawah ya lalu kita cari tulisan Microsoft selanjutnya kita klik lagi ya tanda panahnya di bagian Microsoft yang ini oke selanjutnya kita Scroll lagi ya ke bawah lalu kita cari tulisan Windows ya kita Scroll ke bawah ini di bagian bawah ya karena dia berawal huruf W jadi kita Scroll ke paling bawah oke di sini ya ini tanda panahnya kita klik lagi ya selanjutnya di bagian Windows ini cari tulisan current version juran version ya kita cari current version selanjutnya kita klik pada tanda panah di bagian current version ya yang ini Oke ini ada beberapa folder ya di bagian current version di bagian ini kita luaskan dulu ya supaya bisa dengan mudah mencari folder selanjutnya yang kita cari yaitu folder polices kita Scroll ke bawah dengan huruf awal P religious jadi kita Scroll Oke di bagian ini ya jadi kita klik lagi tanda panah di bagian polices ini selanjutnya di bagian polices ini ada Explorer ya kita klik pada bagian tanda panah di Explorer selanjutnya folder disallow run ini ya kita klik ke kanan lalu kita delete jika kalian ragu langsung menghapusnya kalian bisa backup dulu ya registry editornya ini Oke di sini sudah kita hapus bagian yang memblok ya yang memblok bagian loading saat penginstal Microsoft jadi setelah ini kita tutup ya sobat kita tutup registry editornya dan kita akan kembali ke bagian penginstalannya kita install ulang kembali ya di sini kita restart dulu ya langkah baiknya kita restart dulu laptop atau komputer kalian ya untuk lebih baiknya ya Oke setelah di setelah kita langsung menginstal Microsoft Office nya ya sobat kanan lalu mount lalu open lalu di sini klik dua kali selanjutnya kita tunggu ya di sini yes lalu kita tunggu loadingnya ya Apakah di sini sudah berhasil ataukah masih loadingnya kita tunggu sampai proses penginstalannya muncul oke di sini sudah berhasil ya sobat masuk ke dalam proses penginstalannya Oke cara ini sudah berhasil ya sobat semoga kalian bisa melakukan penginstalan pada Microsoft kalian oke akhir-akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati